Hai guys, saya Joko, di video kali ini kita akan rekomendasikan ke kalian ada HP yang masih worth it di tahun 2022 ini dan salah satunya dari Samsung, yakni Galaxy A52s 5G Nah, kenapa kita rekomendasikan Galaxy A52s 5G ini? Yang pertama, seperti namanya, jaringannya sudah 5G Terus untuk layarnya sudah Super AMOLED, ya ciri khas Samsung Untuk kecerahannya cerah banget Dan untuk di refresh rate dari Galaxy A52s ini sudah 120Hz Gila banget cuy Terus untuk di bagian bodinya, untuk bodinya ya tipis, gak terlalu bulky Dan untuk ciri khas Samsung A-series itu seperti ini Ya, gak jauh beda sama seperti di A52 biasa Terus untuk di bagian kamera ya, untuk kamera itu 64MP Sudah ada OIS-nya Optical Image Stabilizer Dan itu sangat enak banget saat kita buat video ataupun konten Itu untuk kestabilan videonya begitu enak banget Begitu stabil banget karena ada Optical Image Stabilizer Dan untuk di Galaxy A52s ini Untuk chipsetnya sudah menggunakan chipset Snapdragon 778 yang versi gaming Dan untuk di Galaxy A52s ini Dia sudah anti air dan anti debu guys Ya, seperti itu untuk Galaxy A52s ini langsung saja kita buka Ya, seperti ini Kita pilih varian yang tertinggi Terus disini ada kelengkapannya Untuk kelengkapannya Itu seperti ini Ini ada kotak kecil ya Ini isinya kita coba buka Isinya seperti ini Ada buku panduan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia guys Ya, seperti itu sih untuk Samsung yang masih bekas ya Yang bekas itu ada juga kelengkapan yang kurang Seperti casing Terus untuk di Galaxy A52s 5G ini Itu ada SIM tray injektor Ya, seperti itu sih Kita ambil dulu SIM tray injektornya Terus ini dia Samsung Galaxy A52s 5G Dan layarnya sudah Infinity-O Display Quad Camera 64MP with OIS Terus untuk ini ada IP67 Untuk anti airnya Jadi seperti itu guys Terus untuk disini ada kabel ya Untuk kabelnya ini menarik nih Kabelnya ini USB Type-C to USB Type-C Ya, seperti itu Dan di Galaxy A52s ini masih ada adapternya Kalau di A53 nggak ada adapter Ya, seperti itu Ini sudah fast charging Ya, super fast charging 25W Seperti itu dari Samsung Dan langsung saja kita bereskan dulu teman-teman Nah, di Galaxy A52s itu Seperti ini untuk desainnya Nggak ada bedanya sama di versi sebelumnya Kita buka dulu Nah, seperti ini di Samsung A52s 5G ya Secara tampilan ini mirip banget Seperti di Samsung A52 Terus di bagian atas itu ada tempat untuk sim tray Dan ada mikrofonnya Terus di bagian sini ada tombol volume Dan tombol power aja Terus di bagian bawah ini Ada lubang jack audio Mikrofon USB Type-C Dan speaker Terus di sini kosong ya Nggak ada apa-apanya Dan Kalau kita bandingkan ini sama purchase Nggak ada bedanya guys Kalau desain ini sama banget guys Dari ketipisannya seperti ini Untuk lubangnya sama semua Terus di sini juga nggak ada apa-apanya Kalau kita bandingkan ini Untuk ukurannya sama ya Nggak ada yang besar Nggak ada yang kecil Jadi seperti itu Tapi bedanya untuk yang Samsung A52 biasa Masih 90Hz Sedangkan kalau yang Samsung A52s itu Sudah 120Hz Terus untuk kamera di Samsung A52s ini Untuk kamera utamanya 64MP Sudah ada OISnya 12MP ultrawide 5MP makro Dan 5MP depth sensor Seperti itu Untuk kamera depan di Samsung A52s ini 32MP guys Ini bener-bener gede banget Dan ini kita coba nyalakan Samsung A52s ini Yap seperti ini jika dinyalakan Samsung Galaxy Wow Nah jadi seperti ini Samsung Galaxy A52s Dan untuk layarnya itu Super AMOLED Dan sudah 120Hz Terus sidik jari di layar Dan untuk kecerahannya itu Mencapai 800 nits Jadi kalau kita main HP ini Di bawah sinar matahari secara langsung Itu tetap kelihatan guys Dan untuk perlindungan layar Di Galaxy A52s ini Sudah Corning Gorilla Glass 5 Jadi Tahan terhadap goresan kecil Tapi tidak Tahan terhadap benturan Nah untuk bedanya 60Hz dan di 120Hz Dan di 120Hz itu seperti ini Saat kita scrolling aplikasi Itu bener-bener smooth banget Beda dengan 60Hz Itu terlihat patah-patah Sedangkan 120Hz Lancar jaya bosku Di Samsung A52s ini Sudah ada update di One UI versi 4.1 Dan versi Androidnya sudah di Android 12 Jadi ini update banget Untuk di Samsung A52s ini Untuk aplikasi sistemnya di Samsung A52s ini 30GB Gede banget bosku Dan untuk penggunaan memori di Samsung A52s ini Seperti ini ya Untuk RAMnya itu Tersedia 3.6GB Dan tenang saja Disini ada fitur RAM Extendednya Bisa mencapai 8GB Wow Ini jadi totalnya bisa 16GB Untuk RAMnya Gila-gila Untuk memilih refresh rate Itu ada di menu kemulusan gerakan Kalian bisa pilih ketinggi Dan kalian bisa merasakan sensasi Semut banget di layarnya Mulai dari scrolling aplikasi Maupun main game Dan untuk kekurangan di 120Hz itu Yakni baterainya jauh lebih boros Ya mungkin kalau kalian pakai 120Hz Itu bisa bertahan 3 jam Untuk baterainya Dan kalau lebih irit ya Pakai aja yang 60Hz Untuk performa di Samsung A52s itu Seperti ini ya 495 Kita tes di Antutu Benchmark Versi terbaru Dan ya Seperti inilah hasilnya Dan kita sudah tes di CPU Throttling Nah seperti ini hasil dari CPU Throttling Menurutku untuk hasil performanya itu Ya lumayan sih Kita tes selama 20 menit Bisa mencapai Maksimal skornya di 329 Rata-ratanya di 292 Dan minimalnya di 272 Dan untuk Geekbench 5 Hasilnya seperti ini Single core nya 576 Multi core nya 2523 Ya masih oke sih Snapdragon 778 Samsung A52s ini Jika kalian yang main Mobile Legends Hasilnya seperti ini ya Untuk grafik yang didapatkan itu Kalau refresh rate bisa 120fps Atau di Ultra Terus untuk grafisnya itu Cuma di tinggi aja Dan belum di Ultra Seperti itu sih Untuk di Samsung A52s ini Kalau kalian main Mobile Legends Nah kalau kita main PUBG disini ya Untuk grafis yang didapatkan Di Samsung A52s ini Hasilnya seperti ini ya Nah ini dia Smooth extreme Smooth 60fps Balance itu 40fps HD 40fps HDR 40 Terus kalau di Ultra HD Belum bisa Ya seperti itu Untuk di Samsung A52s ini Kalau kalian yang ingin main lancar Ya smooth extreme aja Kalau di Apex Legends Di Samsung A52s ini Grafis yang unlock itu Halus Sangat tinggi 60fps Seimbang juga bisa HD juga bisa 60fps Terus Ultra HD Itu juga bisa 60fps guys Wow Kalau extreme HD Juga bisa Tapi kekurangannya Di asli Belum bisa Ya itu aja sih Dan inilah gameplay Di Samsung A52s ini Di Apex Legends guys Oke untuk kesimpulan Dalam video kali ini Di Samsung A52s 5G Menurutku Cakep banget Dengan desain Seperti ini Dan gak terlalu Tebel juga Dan untuk di Samsung ini Pastinya Cakep banget Untuk layarnya Karena layarnya Sudah Super AMOLED Ditambah dengan Kamera 64MP Dan hasilnya Bener-bener Ciamik banget guys Ini Keren banget lah Hasilnya Kalian bisa lihat Hasilnya seperti itu Nah Ditambah dengan Fitur-fitur lain Dari Samsung Yakni Untuk perekaman video Bisa 4K 30fps Dan 1080p 60fps Dan ada fitur lain Seperti ini Fitur tambahan Ada mode Pro Dan masih banyak lagi guys Itu sih Kerennya di Samsung A52s ini Dan Oh ya untuk layarnya Sudah 120Hz Itu bakalan enak banget Kalau kita scrolling Aplikasi Dan lain-lain Dan di Samsung A52s 5G Untuk chipsetnya Snapdragon Pastinya Kalau buat main game Enak banget guys Dan sayangnya Di Samsung A52s ini Baterainya Cuma 4500 saja Dan mungkin Agak sedikit Boros Karena Refresh rate 120Hz Sedangkan Jika kita Bandingkan Dengan Samsung A52 Biasa Yang refresh rate 90Hz Ya mungkin Jauh lebih Irit Yang 90Hz Daripada Yang Samsung Samsung A52s Menggunakan Refresh rate 120Hz Pastinya Konsumsi Dayanya Lebih besar Nah Kalau kita Bandingkan Yang Samsung A52 Biasa Dan Yang seri A52s Ini Tampilannya Bodinya Hampir sama Semua Mirip Persis Gak ada bedanya Dan Jika kalian yang ingin Membeli bekas review Saya Nanti linknya Saya taruh Di deskripsi Di Tokopedia Untuk Harga Di Samsung A52 Biasa Ini Kisaran 4.200.000 Sedangkan Untuk Yang A52s Ini Itu Di Kisaran Harga 5.200.000 Aja Dan Pastinya Tokopedia Itu Ada Cashback Dan Gratis Onkir Sampai Jumpa Saya Joko Bye Sampai